Intro Banyak fenomena yang terjadi sehubungan dengan mayat atau jasad manusia. Ada yang karena supranatural, namun ada juga yang terjadi karena proses alam atau kimia yang tidak banyak diketahui orang sehingga dianggap seperti mistis. Apapun dasar dari fenomena-fenomena itu, tetap saja apa yang terjadi atau dilakukan mayat-mayat tersebut tampak aneh dan menyeramkan. Berikut 7 Fenomena Mayat Teraneh versi On The Spot. Di Tanah Toraja, sebuah ritual atau kebiasaan yang mungkin menyeramkan bagi kebanyakan orang sering dilakukan dalam prosesi pemakaman. Mayat yang telah disemayamkan bertahun-tahun di sebuah tebing tinggi dan kuburan batu, tiba-tiba jasadnya dapat bangkit kembali. Mayat itu kemudian berjalan mencari rumahnya. Setibanya di rumah, mayat itu pun akan tertidur lagi. Selain itu, jasad orang yang telah mati juga ada yang dapat berjalan sendiri ke tempat peristirahatannya yang terakhir di ketinggian sebuah tebing. Semua itu dapat terjadi karena adanya mantra-mantra dari pendampingnya. Selama proses dilakukan, mayat yang sedang berjalan tersebut tidak boleh disentuh agar mantra-mantra tidak hilang. Selanjutnya adalah perubahan kimia terhadap jasad seseorang yang ternyata dapat menyebabkan perubahan ekspresi pada wajah jasad tersebut. Hal inilah yang sampai hari ini masih menyimpan misteri bagaimana mayat-mayat di Kepulauan Sardinia di Laut Mediterania dapat tersenyum bahkan tampak tertawa lebar setelah ribuan tahun berlalu. Menurut para ilmuwan, semasa hidup penduduk Sardinia yang sudah tua atau yang terkena penyakit cukup parah akan diberikan ramuan herbal yang dapat melemaskan otot-otot mereka. Masyarakat yang masih hidup kemudian membunuh orang-orang yang telah diberikan ramuan ini dengan menjatuhkan tubuh mereka dari tebing maupun dengan cara lainnya. Dengan ramuan yang berasal dari tumbuhan lokal bernama Hemlock Water Drop World ini, otot-otot yang terdapat pada tubuh mayat akan bereaksi, khususnya pada otot wajah. Reaksi ini akan memunculkan mimik wajah tertawa pada wajah jasad tersebut. Proses bertambah panjangnya kuku pada manusia biasanya terjadi setiap detik. Namun pertumbuhan kuku ini tidak pernah sama untuk setiap individu. Ternyata pertumbuhan kuku juga masih dapat terjadi pada orang yang baru saja meninggal dunia. Menurut para ahli, fenomena aneh ini tidak selamanya menjadi misteri. Beberapa ahli menyimpulkan panjang kuku pada seseorang yang sudah meninggal akan terlihat lebih panjang karena terjadi penyusutan pada tubuh jasad tersebut. Hal ini membuat kuku dan rambut mayat akan terlihat lebih panjang. Sementara pendapat lainnya menyatakan setelah meninggal dunia, tubuh manusia sebenarnya masih menyisakan metabolisme yang masih aktif. Sehingga rambut dan kuku masih dapat memanjang sampai seluruh sel-sel dalam tubuh jasad tersebut benar-benar mati. Sebuah proses perubahan kimia ternyata dapat terjadi pada jasad seseorang setelah sekian lama berada di suatu tempat yang memiliki karakteristik tertentu. Seperti peristiwa yang terjadi pada jasad seorang wanita di Philadelphia, Amerika Serikat yang telah meninggal pada tahun 1792 ini. Saat tubuh wanita itu ditemukan oleh penggali kuburan pada tahun 1875, lemak yang terdapat di tubuh wanita itu telah berubah menjadi semacam zat yang mirip dengan sabun. Peneliti memperkirakan peristiwa ini dipicu oleh alkali yang terdapat pada resapan air tanah, lalu menyebabkan perubahan kimia pada lemak tubuh melalui proses hidrolisis yang disebut sabunifikasi. Fenomena aneh berikutnya adalah mayat seorang laki-laki yang mampu bereaksi setelah dicumbu oleh seorang penjaga kamar mayat di sebuah rumah sakit. Kabarnya, awalnya penjaga kamar mayat bernama Felicity Marmaduke merasa tertarik pada mayat laki yang baru saja dibawa masuk ke ruang mayat yang sedang dijaganya. Saat suasana sepi, wanita 38 tahun yang diduga menderita kelainan seksual nekrofilia ini kemudian mencumbui mayat pria tersebut. Tanpa diduga, tindakan wanita ini membuat mayat pria itu bereaksi terhadapnya. Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian Felicity Marmaduke pun hamil. Ya, kepolisian pun mencurigai terjadinya perbuatan ilegal yang dilakukan wanita ini selama bekerja di kamar mayat. Hingga ia pun mengakui perbuatannya itu kepada polisi. Umumnya mayat yang telah dikuburkan akan mengalami pembusukan dan hancur seiring dengan berjalannya waktu. Hal itu terjadi karena adanya proses kimiawi di dalam tubuh manusia ataupun karena adanya faktor dari luar seperti bakteri atau cacing-cacing pengurai. Namun rupanya hal ini tidak berlaku bagi jasad seorang wanita asal Changsha, China, di mana tubuhnya tetap utuh meskipun sudah berada di dalam tanah selama 2150 tahun lamanya. Mayat wanita bernama Shinzui tersebut berkulit putih pucat dengan mata tertutup, lidah menjulur, dan berambut hitam. Mayat Shinzui ditemukan pada tahun 1972 di dalam sebuah peti kayu di kedalaman 20 meter dari permukaan tanah di kawasan perbukitan. Anehnya pada tubuh mayat ini tidak ditemukan adanya bekas-bekas pembal saman yang biasanya dilakukan pada mayat-mayat yang sengaja diawetkan. Para pelayat di Australia terkejut bukan kepalang ketika hendak menguburkan seorang laki-laki yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pasalnya mayat yang terdapat di dalam peti mati ternyata merupakan mayat seorang perempuan. Anehnya mayat berjenis kelamin laki-laki yang seharusnya dikuburkan keluarganya pada saat itu ternyata telah dimakamkan beberapa pekan lebih awal oleh keluarga yang lain. Lihat rumah duka pun kemudian mengakui adanya kesalahan dalam pengiriman. Akhirnya mayat pria yang telah dikubur lebih dulu digali dan selanjutnya kedua mayat dikembalikan ke keluarga masing-masing untuk kemudian dimakamkan kembali secara layak. Pemirsa itulah tujuh fenomena mayat teraneh versi on the spot. Taukah Anda berapa lama masa kehamilan dari seekor gajah? Temukan jawabannya sesaat lagi bersama berbagai aksi aneh dan tak lazim manusia demi menurunkan berat badan. Terima kasih telah menonton!